Pemirsa memasuki era new normal, pemerintah provinsi Jabar akan menggalakan transportasi darat berbasis non-gendaraan bermotor atau berbasis teknologi dan cashless. Tapi menurut Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Heri Antasari, hal tersebut masih terus dikaji karena dikaitkan dengan skala ekonomi. Pemirsa memasuki era new normal di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Heri Antasari, menyatakan pihaknya akan mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan. Salah satunya yaitu menggalakan transportasi darat berbasis non-gendaraan bermotor atau berbasis teknologi informasi dengan sistem pembayaran cashless. Selain itu akan ada pembatasan kapasitas angkutan. Namun hal tersebut masih terus dikaji dikaitkan dengan skala ekonomi. Heri menambahkan pada prinsipnya layanan angkutan umum harus terus berjalan dengan memperhatikan kebersihan, segmentasi, dan social distancing. Khusus untuk darat, kita akan terus menggalakan apa yang selama ini sesungguhnya sudah kita mulai. Transportasi berbasiskan non-gendaraan bermotor, teknologi informasi di dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan kering, informasi, perjalanan dan lain sebagainya, kemudian dalam sistem pembayaran menjadi contactless dan cashless. Kemudian yang paling signifikan kita akan mencoba mengkaji sejauh mana pembatasan kapasitas terhadap kutat umum ini Sementara itu terkait arus balik lebaran, Heri menyatakan pihaknya akan melindungi epicentrum COVID nasional yaitu Jabodetabek agar tidak terjadi lagi lonjakan pasien. Karenanya diperlukan filtrasi dan penyekatan, salah satunya dengan keberadaan surat izin keluar masuk atau SIKM karena kebijakan untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Miroris dengan Jakarta. Berdasarkan data kepolisian, dengan kebijakan penyekatan, pada 26 Mei setidaknya ada 99.133 kendaraan didominasi roda 2 yang diputar balik karena melanggar aturan mudik.